Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Fropil Rahmawati Soekarno Putri Putri Ketiga Soekarno yang dijuluki Mama Papua Ini rekam jejaknya Kabar duka datang dari keluarga Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno Anak ketiga dari pasangan Soekarno dan Fatmawati Rahmawati Soekarno Putri dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu 3 Juli 2021 Rahmawati yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Jakarta Kabar duka ini dibenarkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufni Dasko Ahmad kepada wartawan pada Sabtu 3 Juli 2021 Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Rahmawati Soekarno Putri Telah berpulang pada pukul lebih kurang pukul 6.15 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Kata Dasko Dasko juga mengatakan Rahmawati Soekarno Putri meninggal dunia setelah terpapar COVID-19 Untuk itu, ia menyampaikan keluarga besar Partai Gerindra sangat kehilangan yang mendalam Dilansir dari Tribunews.com Dasko pun meminta kepada seluruh rakyat Indonesia Untuk mendoakan semoga almarhum Husnul Khatimah Dan memohon dimaafkan segala kehilapannya Bu Rahmawati adalah sosok seseorang ibu Seorang kakak dan panutan di Partai kami Khususnya bagi kaum wanita di tempat berkeluh kesah Dalam perjuangan bersama Ungkap Dasko Semoga Bu Rahmawati diterima dengan layak di sisinya amin tambahnya Lantas bagaimana Fropil dan Sepak Terjang Rahmawati Soekarno Putri Rahmawati Soekarno Putri merupakan pendiri Yayasan Bung Karno Dilansir dari Tribunews.com Nama lengkapnya adalah Diyah Peramana Rahmawati Soekarno Putri Yang lahir di Jakarta 27 September 1950 Rahmawati Soekarno Putri merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Presiden Soekarno dan Fatmawati Dia memiliki kakak kandung Guntur Soekarno Putri dan Megawati Soekarno Putri Sementara adiknya Sukmawati Soekarno Putri dan Guru Soekarno Putri Dalam kisah percintaannya Rahmawati Soekarno Putri sempat menikah tiga kali Rahmawati pertama kali menikah dengan Mark Tomopari Yatman Dan kemudian bercerai lalu menikah lagi dengan Diki Suprapto Namun ia kembali berpisah dan yang terakhir ia menikah dengan Beni Sumarno Rahmawati menjadi pengurus gerakan pemuda Marhainis Yayasan pendidikan Soekarno dan Yayasan Bung Karno Ia mendirikan instansi pendidikan untuk bertujuan untuk mengimplementasikan ajaran-ajaran Bung Karno Yang masih relevan dengan kondisi saat ini Seperti Trisakti Bung Karno yaitu berdaulat dalam bidang politik Berdikari dalam bidang ekonomi dan keperibadian dalam bidang kebudayaan Diprah politik Rahmawati Soekarno Putri mulai nampak di pertengahan tahun 2001 silam Ketika itu ia mendeklarasi forum nasional Dimana dia mulai mengecam para elit politik yang menurutnya berada di Menara Gading Saat forum nasional melahirkan Partai Persatuan Bangsa Indonesia Rahmawati dijadikan calon presiden oleh partai tersebut Meski ia bukan termasuk pendiri partai Satu tahun setelah peristiwa itu Barulah Rahmawati mendirikan partai pelopor Yang mengandalkan konsituennya dari kalangan urban muda Marhaenis Partai yang bersemangat Marhaenis ini Menjanjikan tidak akan berkompromi terhadap para pelanggaran Juga menolak dui fungsi TNI Polri Dan menolak ketergantungan ekonomi pada lembaga dana internasional Selain itu, kiprahnya di kancah politik juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden Dan ketua umum partai pelopor Rahmawati pun sempat menjadi politisi nasdem dan terakhir Ia bergabung dengan partai Gerindra dan menjabat sebagai wakil ketua Dewan Pembina Sebelumnya, Rahmawati Soekarnoputri yang akrab dengan masyarakat Papua sudah tak asing lagi Bahkan, Rahmawati Soekarnoputri sempat dikukuhkan menjadi ketua Dewan Pembina Persipura Jayapura pada Senin 14 Juni 2021 lalu Seremoni pengukuhan digelar di Aula Dr. Randes Insinyur Soekarno di Universitas Bung Karno UBK Jalan Kimia Jakarta Pusat Rahmawati yang datang dengan kursi roda ini Menerima amanat baru untuk menjadi ketua Dewan Pembina Persipura Jayapura Menandai pengukuhannya, politisi partai Gerindra dan mantan politisi partai Nasdem ini Mengenakan official jersey Persipura Nama Rahmawati Soekarnoputri tersemat di seragam tim berjuluk The Verbe Life ini Ibu tiga anak ini mengenakan nomor punggung 27 Jabatan kehormatan ini langsung disematkan ketua umum Persipura Ben Hur Tomimano, air matanya mengalir saat menerima kostum Persipura Rahmai yang pada tahun 2017 mendapatkan gelar Mama Papua Dari tokoh Papua di Jakarta merasa sangat gembira dan tersanjung atas permintaan itu Sebetulnya sudah sejak lama saya mempunyai keinginan untuk bersama-sama dengan saudara-saudara saya dari Papua Untuk mewujudkan Papua yang damai, sejahtera dan bermartabat Ujarnya dikutip dari Tribun Papua Oleh karena itu permintaan dari pengurus Persipura untuk menjadi ketua Dewan Pembina Seperti gayung bersambut Dari lubuk hati yang paling dalam dan dengan sepenuh ketulusan hati Saya menerima permintaan tersebut Kata pendiri UBK dan mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini Dia berharap bersama pengurus yang lain dirinya dapat menjaga dan merawat dan menghibur Persipura Selain itu kehadiran saya juga dapat lebih memberikan semangat dan energi baru kepada Persipura Untuk dapat menjadi klub sepak bola Yang dapat dibanggakan oleh masyarakat Papua Pungkas Rahmat Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye